I'm not scared Dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani menyampaikan kondisi terkini pemain baru Persib, Levi Madinda, yang baru mengikuti latihan pada Senin 31 Juli 2023 lalu. Rafi Ghani menyatakan bahwa kondisi Levi Madinda sangat baik ketika menjalani sesi latihan pertamanya bersama Persib. Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada hari yang sama juga menunjukkan bahwa Levi dalam kondisi baik dan tanpa masalah sehingga ia dapat mengikuti latihan bersama tim Persib selanjutnya. Hasilnya sampai saat ini sangat baik, kata Rafi kepada media pada Selasa 1 Agustus 2023. Ketika ditanya mengenai riwayat cedera, Rafi Ghani meyakinkan bahwa Levi Madinda tidak memiliki riwayat cedera serius. Terlihat pula bahwa pemain asal Gabon ini tampak menikmati sesi latihan perdana bersama Maung Bandung. Tidak ada riwayat cedera serius dan insya Allah kondisinya aman seperti yang terlihat dari pemeriksaan kesehatannya kemarin pagi tambahnya. Dengan rekam jejak dan kondisi fisik yang baik, Rafi Ghani menyatakan bahwa Levi Madinda memiliki peluang untuk tampil dalam pertandingan berikutnya melawan Bali United. Namun, keputusan akhir akan ada di tangan pelatih dalam menentukan pemain yang akan diturunkan. Setiap pemain memiliki peluang, tetapi tetap tergantung pada keputusan pelatih apakah akan dimainkan atau tidak, tutup Rafi Ghani. Persib Bandung dilaporkan belum melakukan pembayaran untuk sewa penggunaan Stadion Persib atau Stadion Sidolik selama 26 kali latihan. Akibat tunggakan pembayaran sewa dari Persib, pihak pengelola menyatakan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan lapangan yang telah disiapkan sebagai lokasi latihan untuk Piala Dunia U-170 2023 yang akan datang. Peluhwali Kota Bandung, Emma Sumarna, mengaku bahwa dia belum mengetahui persoalan ini. Terhadap kabar ini, saya belum mendapat informasi, kata Emma di Balai Kota Bandung pada Senin 31 Juli 2023. Untuk itu, Emma menegaskan bahwa dia akan melakukan konfirmasi lebih lanjut untuk menggali informasi mengenai permasalahan ini. Nanti saya akan mencari tahu lebih lanjut. Jika memang pembayaran belum dilakukan, tentu hal tersebut memerlukan penjelasan karena sewa merupakan kewajiban tambahnya. Emma juga menyatakan bahwa sebagai pihak pengelola, pemerintah kota memiliki hak untuk mengetahui alasan dibalik keterlambatan pembayaran dan memastikan bahwa nilai manfaat dari aset tersebut diterima secara benar sesuai dengan perjanjian sewa yang berlaku. Kami perlu memastikan alasan dibalik keterlambatan pembayaran ini dan memastikan pihak pemerintah kota mendapatkan manfaat dari penggunaan aset yang menjadi miliknya, Pungkas Emma. Terima kasih telah menonton!